Intro Lagi dan lagi yaitu prediksi Denny Seregar terbukti Karena apa? Karena dari pemberitaan pada waktu lalu yaitu Prabowo lunturkan efek Jokowi Dan bahkan juga ada pemberitaan yang berjudul Jokowi Efek Mulai Luntur di Pilkada DKI Jakarta dan juga di Banten Nah disitu menunjukkan apa? Padahal juga Presiden Jokowi Dodo masih menjabat ya memang sih sekitar 3 bulan lagi akan menjabat Tetapi efek dari Pilkada 2024 disini sudah luntur Bahkan dari hasil survei yang didukung Pak Prabowo lebih besar kemenangannya daripada yang didukung oleh Presiden Jokowi Dodo Nah apakah disini termasuk benar ya apa yang dikatakan oleh Bang Denny Seregar pada waktu lalu Yaitu ketika Presiden Jokowi Dodo sudah purna tugas akan ditinggal oleh Pak Prabowo Nah menurut saya sih itu sudah pasti ya tidak ditinggal seperti itu Tetapi misalkan setiap kebijakan-kebijakan dari Pak Prabowo ya setidaknya tidak akan ada pertimbangan dari Presiden Jokowi Dodo Menurut saya seperti itu sih ditinggalkan pelan-pelan karena ya tidak mempunyai kekuasaan Bukan menjadi Presiden dan lain sebagainya Apakah disini prediksi Bang Denny Seregar benar? Karena saat ini juga sudah luntur ya Jokowi efek pada Pilkada 2024 Nah disini bahkan juga dari artikel dari survei Bank Kompas bahkan juga dikomentari oleh Bang Denny Seregar Duh kok jadi bumerang gini ya Nah pada waktu lalu memang Bang Denny Seregar sudah memprediksi ya Kalau Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden dan Presiden Jokowi Dodo sudah purna tugas alias tidak menjadi Presiden Disitu secara pelan-pelan akan ditinggal oleh kubu Pak Prabowo Kayaknya sih bisa jadi akan menjadi kenyataan Dari berita disini yaitu lunturnya Jokowi efek pada Pilkada 2024 usai Prabowo Presiden Pengaruh Presiden Jokowi Dodo di Pilkada serentak 2024 memudar Seiring menguatnya sosok Presiden terpilih Prabowo Sejumlah pengamat menilai hal ini terjadi karena masa jabatan Jokowi segera berakhir Bitbang Kompas merekam preferensi pilihan warga DKI Jakarta dan Banten menjelang Pilkada Mereka pun memotret pengaruh endorse Jokowi dan Prabowo terhadap kandidat kepala daerah Pada Pilkub Banten 76,8 persen responden menyatakan mempertimbangkan pasangan calon yang didukung Prabowo Lalu 69,5 persen responden menyatakan mempertimbangkan pasangan calon yang didukung oleh Jokowi Hal serupa terjadi di survei Pilkub DKI Jakarta Sebanyak 61 persen responden mempertimbangkan calon yang didukung Jokowi Kemudian 66,5 persen mempertimbangkan pemilih paslon yang didukung Prabowo Survei itu juga dibarengi gerakan sejumlah kandidat berkampanye sebelum pemilihan Sejumlah calon kepala daerah memasang baliho dengan jenis huruf warna hingga gaya mirip baliho Prabowo di Pilpres 2024 Nah disini memang juga pertanyaan ya Apakah pada Pilpres yang lalu sebenarnya itu murni Masyarakat yang memilih mayoritas Pak Prabowo itu ya memang dari Pak Prabowo sendiri Bahkan juga tidak terpengaruh dari Presiden Jokowi Dodo Apakah demikian juga ya Karena kalau kita lihat dari sini Apa yang di endorse oleh Pak Prabowo Subianto Disitu mendapatkan angka yang cukup tinggi Dibandingkan dengan apa yang didukung oleh Presiden Jokowi Dodo Nah Anda bisa menyimpulkannya sendiri ya Pesona Jokowi akan memudar Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai Menguatnya Prabowo efek disebabkan keberhasilan di Pilpres 2024 Dan menilai Prabowo berhasil menarik simpati masyarakat Dengan menawarkan harapan baru Lewat program-program Seperti makan siang gratis Pada saat bersamaan Jokowi memasuki masa akhir jabatan Masyarakat kata Agung Lebih memilih sosok yang bisa melanjutkan program Presiden terpilih Harus diakui memang persona ataupun performa Kepuasan dari Jokowi ini kan akan memudar Seiring dia akan segera turun jabatan Tinggal memang jawab kenapa Prabowo lebih tinggi Kekuatan endorse-nya ketimbang Jokowi Kata Agung saat dihubungi CNN Indonesia pada 18 Juli yang lalu Nah jadi memang benar ya apa yang dikatakan oleh Bang Denny Seregar Disini bahkan pada 9 November 2023 Yaitu prediksi posisi Jokowi saat Prabowo jadi Presiden Denny Seregar Dia akan ditinggalkan Apalagi dari hasil survei saat ini Jokowi efek sudah mulai memudar ya Dan bahkan kalau kita lihat dari hasil survei pada waktu lalu Tingkat keterpilihan yang cukup tinggi ketika diendorse Atau didukung oleh Pak Prabowo Pegiat media sosial Denny Seregar mengungkapkan posisi Presiden Jokowi Setelah bakal capres Koalisi Indonesia Maju Prabowo Terpilih di Pilpres 2024 Denny Seregar mengatakan posisi Jokowi setelah Prabowo Subianto berhasil Menggantikan kedudukannya sebagai kepala negara di 2024 sangat lemah Karena kekuatannya sedikit-sedikit akan dihilangkan melalui Perubahan struktur pemerintahan Lalu bagaimana posisi Jokowi nanti sesudah Prabowo jadi Presiden Misalnya, ya sangat lemah Jokowi ketika tidak lagi menjadi Presiden Itu dia bukan lagi seorang Superman Ucapnya dikutip dari Youtube 2045 Apalagi saat ini ya menjelang purna tugas saja Sudah mulai memudar ya Jokowi efek disini Dan bahkan hampir mayoritas memilih yang didukung oleh Pak Prabowo Pada Pilkada Serentak 2024 Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya Seperti apa besok pada Pilkada Serentak 2024 Nah, dari sini saya juga penasaran Kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya Dari Ditbang Kompas Prabowo lunturkan Jokowi efek di Pilgub Banten dan DKI Dari Muji tergantung jurus Bansos Ya, bisa jadi Di sini dari logika Dimas Situasi yang aku lihat sih Gini loh Bang Den Semua di awali dari hasil survei populitas Jokowi Waktu itu di atas 80% Partai politik garcep memanfaatkan itu Untuk mencalonkan Gibran dengan harapan Jokowi efek Hasilnya 0-2 menang Menjelang Pilkada Partai politik masih berharap pada sihir Jokowi efek Dengan memasangkan Kaisang sebagai calon kepala daerah Permasalahan kita adalah banyak Kalangan yang menutup mata bahwa Gibran dan Kaisang Diincar partai politik karena sihir Jokowi efek Rame-rame menyalahkan Jokowi yang dituding bahwa semua itu diatur Jokowi Lalu tutup mata pada kenyataan Bahwa yang menentukan calon kepala daerah adalah partai politik Dengan kalkulasi partai politik itu sendiri Di sini dari dedak Udah gak ada ide plus Gak bisa nerima kekalahan Bukannya dukung pemerintahan baru malah hadu domba pakai cara murahan Kelihatan level otak mendukung ini si gen X terbelakang Ya menurut saya ada benarnya juga ya Kalau menurut saya Apalagi di sini dari Otjong X ofisial Dari sekarang aja indikasinya udah kelihatan Seumur-umur mana pernah Mau Prabowo ke IKN Apalagi melanjutkan proyek IKN Di sini sambil menyertakan sebuah artikel Berita dari oposisi cerdas Politik kompensasi Prabowo serahkan pembangunan IKN ke Gibran Ya seperti itulah Jadi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat Yang jelas pada saat pilkada serentak 2024 Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar kita lihat dari rekam jejaknya Track recordnya Pengalaman kerja Dan menurut saya yang paling keren sih Kita harus melihat ya Sejak masa lalunya seperti apa Punya beban apa tidak Tapi yang paling penting juga Semoga saja pada pilkada serentak 2024 Berjalan dengan aman Berjalan dengan lancar Dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!